Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan itu adalah The Living Word. Siap untuk firman sama-sama katakan. Amin. Sudara Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Pada hari ini saya ingin melanjutkan apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai janji Bapak. Namun sebelum saya lanjut dengan pembacaan firman. Saya mau sudara nanti subscribe di dalam Youtube channel kita. Itu GESJ Bethlehem. Nanti sudara bisa lihat di sana ibadah yang pertama, ibadah tiga dan ibadah yang keempat. Nanti akan dipilih memang tapi kotba yang sama. Yang disampaikan oleh sahabat saya. Gembala Sidang dari GKI. Bogor Baru. Dan tadi pagi saya sampaikan pada Sidang Jemaat Umum yang pertama. Karena Pak Pendeta Darwin Darmawan berkotbah buat kami pada ibadah yang pertama tadi. Sengaja saya katakan bahwa hari ini adalah hari dimana seluruh gereja di seluruh dunia. Khususnya Pentakosa sih. Merayakan hari pencurahan roh kudus. Hari ini sudara, hari ini. Di seluruh dunia. Namun sengaja di gereja kita, saya mengundang seorang hamba Tuhan. Dari yang dianggap oleh kebanyakan dari gereja-gereja Pantekosa dan gereja karismatik. Bahwa itu katanya gereja kurang iman. GKI. Itu Pak Darwin sendiri yang katakan. Iya Pak kami sering dibilang katanya GKI itu gereja kurang iman. Lalu dikatakan bahwa GKI itu adalah gereja yang gak punya roh kudus. Sehingga ada banyak orang-orang katanya karena takut gak punya roh kudus. Ada keluar dari GKI dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan begini. No. Bahwa roh kudus dicurahkan bukan cuma sekedar buat orang Pentakosa. Roh kudus dicurahkan bukan cuma sekedar buat orang karismatik. Tapi roh kudus dicurahkan untuk semua orang percaya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Termasuk buat orang GKI. Termasuk buat orang Presbyterian. Termasuk buat orang gereja Kristus. Termasuk buat semua orang percaya. Roh kudus dicurahkan karena itu adalah janji Bapak. Kalau saudara mau beri tepuk tangan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang gak pilih kasih. Yang gak pilih kasih. Haleluya. Dan tadi pagi dia kotbah. Pendeta Darwin dalam mohon kotbah. Powerful, luar biasa. Kotbah tentang roh kudus tuh saudara. Saudara pada diem semuanya. Karena saudara mungkin gak percaya. Tapi saya mau saudara dengarkan apa yang dia katakan dari perspektif yang berbeda. Karena kita selalu dengar dari perspektif Pentecostal. Saya mau saudara dengar dari perspektif orang GKI. Kalau kita dipenuhi roh kudus, seharusnya kita lakukan apa? Umum satu, umum tiga, dan umum empat dia akan kotbah lagi. Tapi umum dua ini karena dia gak bisa, jadi dia minta izin. Dia bilang, Pak minta maaf. Saya betul-betul gak bisa tinggalin tugas hari ini. Jadi mau gak mau saya yang gantiin. Tapi saya percaya kalau saya pun yang gantiin, tetap ada pengurapan roh kudus di tengah-tengah kita. Amin saudara. Lukas fasal yang keempat, 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk, ini penting saudara. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sampai situ dulu saudara. Nah, minggu lalu saya katakan mengenai janji Bapak. Bahwa janji Bapak itu adalah baptisan roh kudus. Roh kudus turun kepada umatnya. Roh kudus turun kepada orang-orang percaya. Gerija mula-mula pada saat itu. Dan sampai dengan hari ini. Bahwa itu masih tetap menjadi janjinya Tuhan. Bagi mereka yang belum terima baptisan roh kudus. Saudara harus merindukan itu. Saudara harus menantikan itu. Dan saudara harus minta. Bapak ini kan janjimu. Kalau ini janjimu, aku mau dipenuhi oleh roh kudus. Dan aku mau hidup dipimpin oleh roh Allah. Aku gak mau hidup sebagai orang Kristen yang pakai otak atau akal sendiri. Atau hikmat manusia. Aku mau hidup dengan hikmatnya roh Allah. Karena roh Allah memenuhi aku. Aku mau hidup bukan cuma sekedar jadi orang Kristen-Kristenan. Tapi aku mau hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan. Karena hanya orang Kristen yang dipenuhi oleh roh Allah lah yang bisa hidup dalam roh. Secara roh. Dan orang yang hidup secara roh hidupnya berkemenangan. Dan saya mau bahas ini buat saudara pada pagi hari ini. Nah saya mau mulai dengan kalimat ini saudara. Baptisan roh kudus. Saudara boleh catat ini. Baptisan roh kudus dimaksudkan untuk memobilisasi gereja. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Melayani dunia ini. Bukan cuma sekedar. Berhenti hanya tenggelam di dalam karunia-karunia roh kudus. Dan menikmatinya untuk diri sendiri. Sekali lagi. Penting banget ini saudara. Baptisan roh kudus. Janji Bapak dimaksudkan untuk memobilisasi gereja. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Melayani dunia ini. Namun gak berhenti atau stop sampai kepada pencurahan karunia-karunia roh kudus. Dan orang-orang Kristen atau gereja hanya tinggal atau tenggelam di dalamnya dan menikmati untuk dirinya sendiri. Karena ini merupakan kritik sebetulnya dari saya secara pribadi sebagai seorang pentakosta GSJA murni dan tulen. Mengkritisi apa yang sedang terjadi justru di kalangan GSJA. Saya ngomong ini berani karena saya GSJA. Ada banyak orang GSJA khususnya. Mereka hanya mengejar untuk dipenuhi oleh roh kudus. Dibaptis roh kudus berbahasa roh. Senang puji Tuhan. Haleluya. Wow gereja saya. Gereja yang penuh dengan roh kudus. Tapi cuma untuk gereja. Roh kudus dicurahkan betul itu adalah karunia untuk gereja. Tetapi bukan untuk tenggelam di dalamnya. Tapi justru melalui kita gereja dipenuhi oleh roh kudus. Yang adalah karunia buat kita. Kita masuk ke dalam dunia ini. Untuk menjadi berkat buat dunia ini. Jadi jangan stop sampai kepada dipenuhi roh kudus. Puji Tuhan. Kita punya momentumnya. Kita punya masa-masanya. Kita punya waktunya. Kita punya apa yang kita peringati. Hari pencuraan roh kudus. Sehari dimana pada saat itu gereja mula-mula berdiri. Pentakosta terjadi. Hari pentakosta. Bahwa roh kudus dicurahkan disitu. Dan gereja luar biasa dilawat oleh Tuhan. Gereja jadi berbeda luar biasa. Gereja yang tadinya takut bersembunyi. Sekarang gereja jadi keluar. Namun bukan cuma sekedar buat gereja menikmati karunia-karunia itu. Tapi buat dunia menikmati berkat Tuhan. Melalui gereja. Sudah bersama dengan saya katakan yes. Yang di atas oke. Yang di atas oke. Nah saya mulai dengan ini sudah tadi. Baptisan roh kudus dimaksud untuk memobilisasi gereja. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi gereja yang harus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Melayani dunia ini. Jangan kurung. Diri kita sendiri sebagai gereja. Untuk menikmati cuma sekedar karunia roh kudus. Diam di dalam gereja. Kita harus gunakan karunia itu yang membangun kita. Yang menolong kita sebagai gereja. Untuk jadi berkat keluar. Dari gedung kita ini. Masuk ke dalam dunia. Oke. Nah saya ingin bedakan sedikit saudara. Ini pengajaran. Sedikit pengajaran. Perbedaan. Atau bukan perbedaan sebenarnya. Hubungannya. Dan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh roh kudus. Di zaman perjanjian lama. Dan apa yang dilakukan roh kudus di zaman perjanjian baru. Polanya sebenarnya hampir sama saudara. Di perjanjian lama diurapi dan dipenuhi roh kudus. Itu adalah dua hal yang berbeda. Atau berkesinambungan gitu saudara. Diurapi dan dipenuhi oleh roh kudus. Nah roh kudus memenuhi orang-orang khusus di perjanjian lama. Catatnya sudah. Roh kudus memenuhi orang-orang khusus di perjanjian lama. Untuk tugas khusus dalam jangka waktu khusus. Roh kudus gak memenuhi semua orang. Enggak. Roh kudus hanya memenuhi orang-orang tertentu. Yaitu biasanya imam, nabi, dan raja. Nah mereka ini yang diurapi. Lalu mereka dipenuhi roh kudus. Dan mereka mulai melakukan pelayanan mereka. Kepada masyarakat. Atau kepada umat. Atau kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dan melayani bangsa mereka. Karena waktu itu teokrasi. Saya gak bahas itu lebih banyak. Tetapi di dalam perjanjian lama. Prosesnya adalah. Seorang raja, nabi, atau imam. Mereka akan diurapi terlebih dahulu dengan minyak. Itu tanda. Minyak juga melambangkan roh kudus. Nanti saya bahas bagian belakangnya. Jadi waktu mereka diurapi oleh minyak. Di atas kepala mereka. Kalau ada ayatnya sudah pernah dengar itu ada lagunya. Harun diurapi dari rambut ke janggut dan jubahnya. Itu turun minyak pengurapan. Itu diurapi seperti itu saudara. Nah setelah diurapi. Mereka dipenuhi oleh roh Allah. Dan mulai pada hari itu mereka dipenuhi roh Allah. Mereka mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya dalam pemikiran mereka gak mungkin. Tapi dimungkinkan karena ada kuasa roh kudus di dalam hidup mereka. Saya ambil contoh saudara. Ada dua contoh yang paling menyolok. 1 Samuel 10 ayat 1 dan ayat yang ke-6. 1 Samuel 10, 1 dan 6. Saudara masih bersama dengan saya katakan amin. Ini pengajaran sedikit. Samuel, Nabi, mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Minyak pengurapan. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Kita tahu cerita ini Daud dipilih. Nah sejak hari itu dan seterusnya. Sudah perhatikan. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Oke ini mengenai Daud. Jadi Daud diurapi jadi raja dengan minyak pengurapan oleh seorang Nabi. Lalu setelah dia diurapi, maka roh Allah berkuasa atas hidupnya. Ya itu dalam bahasa perjalanan barunya, roh kudus memenuhi dia. Dan mulai sejak saat itu Daud mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Setelah dia diurapi, diinaugurasi, lalu dia dipenuhi roh kudus dan dia mulai bekerja. Mundur sedikit saudara, 1 Samuel 10 ayat 1 dan 6. 1 Samuel 10 ayat 1 dan 6. Mundur sedikit, 1 Samuel 10. Ini cerita tentang Saul, raja Saul, raja sebelum Daud. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Pengurapan raja turun di atas Saul, karena Samuel menuangkannya. Dan ayat yang ke-16, kalau saudara lihat, sorry, ayat yang ke-6. Bukan ke-16, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang, Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, para nabi, dan berubah menjadi manusia lain. Berubah menjadi manusia lain. Artinya cara pikir dia berubah, mulai cara pandangnya berubah, visinya jadi berubah, tujuan hidupnya jadi berubah, dan lain sebagainya. Karena dikuasai oleh roh Allah, diurapi, dikuasai, dipenuhi oleh roh Allah, dan dia mulai melakukan pekerjaannya sebagai raja. Sudah perhatikan, di perjanjian lama sangat obvious, sangat jelas banget, bahwa orang yang dipilih secara khusus, diurapi, dipenuhi roh kudus, untuk jangka waktu tertentu. Jadi secara khusus dipilih, diurapi, lalu mereka juga untuk melakukan pekerjaan khusus, dalam jangka waktu khusus. Hanya untuk nabi, imam, dan raja. Cuma terbatas di situ. Namun, kita sudah baca tadi, Lukas 4 ayat 18-19, ini digenapinya oleh Yesus. Jadi memang orang Israel pada saat ini sedang menantikan Mesias, yang akan membebaskan mereka, bangsa mereka, dari penjajahan. Dan Yesus katakan pada hari itu, ayat ini berlaku hari ini, setelah aku membacanya. Akulah Mesias itu. Jadi Yesus sendiri diurapi, lalu Yesus dipenuhi oleh roh kudus. Makanya Yesus katakan, roh Allah, roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku. Jadi pengurapan roh kudus ke atas Yesus, itu membuat Yesus dipenuhi oleh roh kudus. Saya ingin bacakan ayatnya buat saudara. Saudara masih bersama dengan saya? Aman? Aman ya? Yesus dipenuhi roh kudus. Lukas 3 ayat 22. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati, ke atasnya ke atas Yesus. Ini waktu baptisan air. Turunlah roh kudus, tapi dalam bentuknya seperti burung merpati. Jadi roh kudus itu bukan burung merpati. Dan merpati juga bukannya roh kudus. Satu kali ada lagi kotbah pendeta di Amerika nih, ngomongin tentang Amerika Ben. Itu zaman-zaman lama. Jadi karena dia mau menggambarkan roh kudus itu turun seperti burung merpati, jadi waktu dia kotbah di atas rupanya ada bolongan gitu saudara. Lalu dia suruh ada anak kecil di atas, pegangin burung merpati. Jadi nanti dia bilang, nanti kalau saya udah ngomong, maka roh kudus turun di tengah-tengah umatnya. Kamu lepasin burung merpati-nya, oke? Siap, dia naik ke atas anaknya. Pendeta kotbah, maka roh kudus turun ke atas umatnya. Gak ada yang turun saudara. Dia ngomongin sekali, maka roh kudus turun ke atas umatnya. Sepi. Di sekali lagi dia bilang, maka roh kudus turun ke atas umatnya. Anak kecil dari atas teriak, pastor, burung merpati-nya dimakan kucing. Apa saya harus ngelemparin kucing? Oh, ini, ini. No, no, no. Roh kudus bukannya burung merpati, burung merpati bukannya roh kudus. Oke, jelas ya saudara ya? Karena apa? Itu dalam bentuk seperti burung merpati, artinya turun ke atas Yesus, Yesus dipenuhi oleh roh kudus. Nah, waktu Yesus dipenuhi oleh roh kudus, Yesus juga dikuasai oleh roh kudus. Jadi, Yesus dipenuhi roh kudus, Yesus dikuasai oleh roh kudus. Lukas 4 ayat yang pertama. Lukas 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan roh kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun. Yesus dipimpin oleh roh kudus. Yesus dikuasai oleh roh kudus, yang penuh dengan roh kudus. Sudah berarti, Yesus saja penuh roh kudus. Kenapa kita menolak roh kudus? Kalau Yesus saja butuh roh kudus, kenapa kita enggak? Senggol teman sebelahnya. Jangan tidur. Ini saatnya roh kudus dicurahkan buat kita. Haleluya. Yang ketiga, yang ketiga. Lukas 4 ayat yang ke-14. Lukas 4 ayat yang ke-14. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu, karena Yesus mulai melayani. Perhatikan, Yesus dipenuhi roh kudus, Yesus, itu pada hari itu ya. Ini tafsiran saya adalah begini, Yesus diurapi oleh roh kudus, lalu dia dikuasai oleh roh kudus, lalu ia melakukan pelayanannya. Ini di masa transisi antara perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus di tengah-tengahnya. Oke? Jelas ya saudari ya? Nah sekarang kita lihat pola perjanjian baru. Bagaimana roh kudus itu dicurahkan buat gereja Tuhan di perjanjian baru setelah Yesus naik ke sorga. Kan Yesus bilang, aku akan kirimkan penolong yang lain, yaitu roh kudus. Jadi Yesus sudah naik ke sorga nih, Yesus sudah enggak ada, Yesus naik ke sorga, tinggal umatnya, tinggal pengikutnya, tinggal murid-muridnya. Nah apa yang terjadi pada saat itu? Rupanya begini saudara, roh Tuhan memenuhi dengan pengurapan di dalam perjanjian baru itu jadi seperti menyatu. Pada saat seorang dipenuhi roh kudus, itu sekaligus dia diurapi oleh roh kudus. Menyatu, menyatu. Kenapa? Kenapa saya bisa bilang begini? Karena kisah Rasul 2 ayat yang pertama, saudara lihat. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya, sudah perhatikan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan pada saat itu ayat yang kedua, terusin, lanjutin, dan ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit, bunyi seperti tipan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu kepenuhan roh kudus. Roh kudus turun di atas mereka pada hari itu. Ketika mereka semua berkumpul di tempat. Lalu apa yang terjadi? Kisah Rasul 4 ayat 31. Kejadian lagi, saudara. Ini kira-kira kayak begini kejadiannya. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini beberapa waktu kemudian. No, no, no. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, kepenuhan roh kudus dan pengurapan roh kudus untuk para murid pada saat itu melakukan pekerjaan. Apa yang saya sampaikan di awal, baptisan roh kudus adalah dimaksudkan untuk memobilisasi gereja, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus melayani dunia ini. Jadi waktu murid-murid dipenuhi roh kudus, itu sekaligus sebenarnya diurapi oleh roh kudus untuk melakukan pekerjaan mereka. Oke, tahan dulu sampai sini, saudara. Ini pengajaran, basic buat kita nih. Basic buat kita. Namun yang hebatnya adalah begini. Kisah Rasul 8, ayat 1B. Kisah Rasul 8, ayat 1B. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini 1B-nya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Perhatikan, garis bawahi. Mereka semua, kecuali rasu-rasu, tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Ayat yang keempat. Lompat sedikit ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Roh kudus dicurahkan bukan untuk diem di gereja. Roh kudus dicurahkan bukan untuk gereja, diem di gereja. Nyaman, dipenuhi roh kudus, berbahasa roh, haleluya, bernubuat, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Itu baru awal. Karena tujuannya bukan berhenti di situ. Tujuannya supaya gereja keluar dan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan buat dunia ini. jangan stop karena kita dipenuhi roh kudus kita stop di dalam gereja Tuhan dan cuma melayani di gereja. Which is good. Sudara puji Tuhan, sudara melayani sebagai ketua lai, puji Tuhan, sudara melayani sebagai ini. Semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang harus ada yang melayani seperti ini. Puji Tuhan. Tapi gak berhenti di situ. Ada next stepnya yang harus dilakukan bahwa dunia ini membutuhkan pertolongan. Dan yang bisa menolong dunia ini the only solution for this world is only the church. Oh, sorry. Saya udah ngomong bahasa Inggris. Satu-satunya penolong buat dunia ini adalah gereja. Karena gereja yang mempunyai firman Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan kalau gereja cuma diem di dalam dirinya sendiri, dipenuhi roh kudus, suka cita sendiri. Betul gereja punya karunia roh kudus. Puji Tuhan menerima semua karunia yang baik dari Tuhan. Tapi dunia gak punya berkat dari gereja. Karena dunia gak lihat gereja keluar. Sampai sini oke? Sudara semangat? Saya akan sampai pada tujuan akhir ini. Bedanya adalah di perjanjian lama roh kudus diberikan untuk orang khusus melakukan pekerjaan khusus dalam jangka waktu khusus. Tapi kalau dalam perjanjian baru setelah Yesus dipenuhi roh kudus, Yesus melakukan pekerjaan dan dinaik ke surga, Yesus katakan aku akan mengirimkan penolong yang lain. Dalam perjanjian baru roh kudus dicurahkan bukan cuma untuk orang khusus, tapi semua orang khusus. Sebenarnya gak bergair. Bahwa roh kudus dicurahkan buat semua orang yang percaya kepada Yesus. Bukan cuma yang khusus. Khusus. Untuk melakukan pekerjaan khusus, yes, sesuai dengan panggilan saudara masing-masing. Roh kudus gak dicurahkan cuma buat pendeta perform miracles di gereja. Karena kita udah terlalu terintimidasi, bukan terintimidasi, terkontaminasi, enggak terkontaminasi. Terlalu banyak ahal di dalam pikiran kita yang kalau roh kudus itu bekerja kayak benihin. Saya jalan, bayangan saya menyembuhkan orang. Loh bagaimana dengan jemaat? Jemaat jalan, orang gak ada masalah apa. Gak ada pengaruh apa-apa. Kalau pendeta air jalan dipenuhi roh kudus, jadi seolah-olah gini, semua orang perlu dipenuhi roh kudus supaya jadi kayak benihin. No. Karena saudara punya panggilan saudara sendiri, saya punya panggilan saya sendiri. Saya diurapi oleh Tuhan untuk melakukan bagian saya hari ini. Itu pengurapan khusus roh kudus buat saya. Gak setiap orang memang punya pengurapan ini, tapi juga saya gak punya pengurapan khusus yang saudara terima dari roh kudus sebagai bisnismen. Dengar saya, sekali lagi ini yang menjadi doa tadi, roh kudus ingetin. Sebentar kita lagi berdoa. Ada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan sebagai bisnismen. Dan saudara diurapi tangan saudara waktu saudara pegang sebuah bisnis yang mati, yang mati dibangkitkan. Itu mujizat dari Tuhan. Karunia buat saudara. Oh, saya mesti kotba pakai orang GKI kayaknya. Jadi, saudara kalau dipenuhi roh kudus, bukan cuma sekedar saudara doa buat orang sakit yang sakit disembuhkan. Usaha sakit pun saudara doakan, usaha itu sembuh. Sudara tidak percaya? Pengurapan itu buat saudara. Sudara bukannya cuma kayak, hampir saya sebut Pastor Tofik. Tofik pimpin pujian, kan saudara kalau setiap kali pimpin pujian coba perhatikan. Pengurapan khusus sebagai seorang pimpin pujian. Tapi enggak semua orang kan bisa pimpin pujian. Tapi ada di antara saudara, kalau saudara ngajar anak-anak, itu kan anak-anak diem. Dan semua bukannya diem, terus mereka enggak ngerti apa-apa. Diem itu karena mereka nangkep banyak. Karena saudara punya karunia sebagai seorang guru. Di sekolah saudara-saudara jadi guru favorit, guru yang diurapi oleh roh kudus, sehingga membuat murid-murid ngerti dan IPK mereka, bukan IPK, GPA mereka, apa namanya? Saya enggak tahu. Semuanya lewatin KKM. Bukan cuma lewatin KKM, KKM cuma tujuh. Ini lewatin sepuluh, bahkan kalau bisa sebelas nilainya. Karena gurunya luar biasa diurapi oleh Tuhan. Sudah ngerti maksud saya? Saudara dagang nih, saudara dagang. Sudah punya pengurapan seorang pedagang. Bukan cuma orang canis dan padang. Tapi orang percaya kepada Yesus yang punya panggilan dagang, diurapi. Waktu dia dagang, orang bilang semuanya sepi. Orang bilang semua pakai ini, pakai itu. Eh, orang pintar ini, orang pintar itu, pakai ini, pakai ini. No, no, no. Saya penuh dengan roh kudus. Waktu apapun yang saya pegang, jadi berhasil. Karena roh kudus penuh di dalam saya. Itu pengurapan roh kudus di atas saudara. Jadi jangan kita batasi pengurapan roh kudus, jangan kita batasi karunia roh kudus, cuma nutupin gereja. Bahwa itu keluar karena dunia membutuhkan berkat Tuhan melalui pengurapan saudara. Dan untuk itulah kenapa roh kudus harus dicurahkan. Kita enggak bekerja karena kekuatan kita sendiri, kita enggak bekerja karena kepandangan kita sendiri, kita enggak bisnis karena kemampuan kita sendiri, tapi kita melakukan semuanya karena kuasa roh kudus ada di atas kita. Turun di atas kita. Sudah enggak bergairah kok ya kayaknya. Saya udah kotbah pentakosa nih saudara. Setelah seorang dipenuhi, diurapi oleh roh kudus, makanya kenapa kita perlu terima janji bapak itu. Enggak stop sampai disitu dan kita puas dengan diri sendiri. Sebagai gereja, kita puas karena kita gereja yang dipenuhi oleh roh Allah. No, 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 ada tugas yang lain. Yang Tuhan mau kita keluar dari gereja dan lakukan sesuatu di dunia kita masing-masing. Dengan pengurapan itu yang kita bawa pergi. Yang kita bawa kemanapun kita ada. Dimanapun kami kan pergi kemanapun. Nggak coon lagi. Ya pokoknya gitu kira-kira ya. Kami kan pergi disitu pasti. Mujisatmu terjadi karena apa? Karena kami terima kuasamu Tuhan. Karena kami terima kuasamu Tuhan, maka IPK kami jadi 4,3. Jangan udah terima kuasa Tuhan, rajin di gereja, pelayanan ini itu segala macem, di gereja hebat luar biasa, tapi IPKnya 1,2. No, karena kita punya kuasa. Maka kita jadi berkat. Disitulah fungsinya garam dan terang dunia. Roh kudus dicurahkan buat kita, bukan untuk cuma sekedar stay dalam gereja, tapi untuk keluar. Nah saudara ku, 60 tahun kemudian kira-kira setelah kejadian Pentakosa, minggu lalu saya sampaikan buat saudara, setelah kejadian di Loteng, Yerusalem, sekitar 5 tahun kemudian, setelah 25 tahun kemudian, terjadi, saya udah subtitin buat saudara, 60 tahun kemudian kira-kira, itu kejadian. Gereja mula-mula itu berdiri di kota Korintus, di kota Ephesus, di kota Filipi, di kota Kolose, di mana-mana gereja berdiri. Dan seorang rasu yang memulai pelayanan tersebut, yang namanya rasu Paulus, dia menuliskan banyak hal. Rupanya begini saudara, setelah 60 tahun kemudian, rupanya budaya, budaya gereja, budaya Pentakosa gereja, itu memang terus berlanjut. Jadi udah gak lagi diseritakan. Tapi diseritakan dalam bentuk yang berbeda. Contoh, di Korintus misalnya, dikatakan, eh kamu pecah, kamu punya karunia roh, kamu punya karunia segala macam, bagus kamu punya karunia, tapi yang lebih penting, kamu punya kasih. Kalau kamu gak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang, walaupun kamu bisa bahasa roh, tapi kamu gak punya kasih. Itu Paulus bilang. Artinya begini, walaupun kamu dipenuhi roh kudus, dalam pengertian, pada akhirnya saya berkesimpulan begini, rupanya, kejadian baptisan roh kudus itu, udah gak menjadi isu, yang harus digembar-gemborkan lagi. Karena itu udah otomatis terjadi, dalam gereja mula-mula. Tapi sekarang, setelah kamu dipenuhi roh kudus, apa yang harus kamu lakukan? Sebagai gereja Penta Kosta, GSC khususnya, kita mengucap syukur, karena kita masih peringati setiap tahun. Kita masih mau, supaya setiap orang yang baru percaya kepada Yesus, yang belum pernah mendengar, tentang baptisan roh kudus, mereka terima baptisan roh kudus. Kita mau itu, maka kita tetap pertahankan budaya ini. Tapi bukan cuma sekedar, hanya untuk supaya jemaat bisa berbahasa roh, dan nanti kebaktiannya jadi rame. Bukan cuma sekedar sampai disitu. Tapi ada yang lebih penting, setelah kita dipenuhi roh kudus, punya pengurapan dari roh kudus, roh Allah ada padaku, sebab ia mengurapi aku, untuk menjadi seorang guru, yang menjadi berkat buat murid-murid. Untuk menjadi seorang bisnismen, yang jadi berkat di dunia bisnis. Untuk menjadi seorang dokter, yang jadi berkat di dunia kesehatan. Dan lain sebagainya. Karena roh Allah ada padaku, ia telah mengurapi aku, untuk, itu penting saudara. Untuk apa sudah diurapi? Untuk apa sudah dipenuhi oleh roh kudus? Nah, 60 tahun setelah itu, di hari Pantakosa, kehidupan jemaat mula-mula nih, mereka semua sudah dipenuhi karunia roh kudus. Mereka semua dipenuhi oleh, semua yang baik-baik dari roh kudus, buat gereja. Buktinya, 1 Korintus 14, ayat yang ke-12. 1 Korintus 14, ayat yang ke-12. Paulus bilang seperti ini, demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha, untuk memperoleh karunia-karunia roh. Betul, kamu berusaha memang. Tapi lebih daripada itu, endaklah kamu berusaha, menggunakannya, untuk membangun jemaat. Jangan cuma sekedar, kamu punya karunia roh, buat diri kamu sendiri. Pakai itu untuk membangun jemaat. Oke, makanya karunia roh adalah untuk jemaat. Sampai sini saudara, oke? Apakah terlalu berat, buat saudara pagi ini? Come on. Yang ngerti katakan amin. Yes, thank you. Roma 12, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12, 6 sampai dengan 8. Demikian kita, mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Tadi ada beberapa orang yang menubuatkan. Sudah dengar, dan mungkin kalau di belakang sudah tidak tahu dengar, tapi sudah dengar. Ada nubuatan untuk membangun. Jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi, bagikan sesuatu. Hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia roh untuk kehidupan jemaat. Next, cepat nih saudara. Yang kedua, selain karunia roh, roh kudus dicurahkan kepada kita juga, itu akan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Artinya buah roh. Jadi bukan cuma sekedar kita punya karunia roh, yang Tuhan inginkan lebih daripada itu adalah buah roh. Galatia 5 ayat 16, sangat jelas sekali firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa maksudnya kehidupan dalam roh atau kehidupan yang dipimpin oleh roh kudus? Maksudnya apa setelah kamu dipenuhi roh kudus, diurapi oleh roh kudus, sekarang gimana? Kamu harus hidup berdasarkan roh. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 lompat. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu juga harus terjadi dalam kehidupan jemaat, sementara kita dipenuhi roh kudus. Untuk apa? Galatia 6, 8-10. Sudah catat ini baik-baik, Galatia 6, 8-10. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, melakukan pekerjaan-pekerjaan, karunia karakter yang terbangun menjadi buah roh dalam kita, menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik setelah dipenuhi roh kudus. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 yang hebat. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa saudara? Semua orang. Tapi terutama memang kepada kawan-kawan kita seiman di live group, di gereja ini, gereja-gereja yang lain. Tapi kepada semua orang, kebaikan kita harus tersampaikan. Itu akibat dari hidup yang dipimpin oleh roh. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7. Sedikit lagi saya selesai. 1 Korintus 12, 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia roh kudus diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Oke, nah sekarang. Apa, balik lagi ke Lukas pasal yang ke-4, 18, 19. Apa yang Yesus lagi kasih tahu buat kita pada pagi hari ini? Lihat, roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Demikian juga buat kamu. Roh Tuhan ada padamu, sebab ia telah mengurapi engkau. Tapi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Sudah rata, sudah harus dengar kotbah pendeta Darwin. Di umum 3 atau umum 4, atau umum 1, sudah dengar di Youtube. Atau kalau sudah mau datang, nanti silahkan. Tapi apa maksudnya? Menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Berbuat baik. Dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Buat orang-orang yang tertawan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya tutup dengan ini. Sudara ingat kotbah tahun lalu. Kenaikan Tuhan Yesus. In between. Antara Yesus naik ke surga, sampai Yesus datang ke dalam dunia untuk yang kedua kali. Nanti menjemput kita semua. Matius 25, ayat 1 sampai ayat yang ke 46. 1 sampai 46. Ada tiga parables, atau ada tiga cerita yang Yesus ceritakan. Yang harusnya gereja lakukan. Sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan setelah roh kudus dicurahkan. Yang pertama. Sudara gak usah baca, nanti sudah baca di rumah. Yang pertama, cerita tentang lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh. Apa dalam cerita itu maknanya? Mereka sama-sama menantikan pengantin pria datang. Tapi karena pengantin yang gak datang, datang lama. Akhirnya mereka tertidur. Tapi yang uniknya adalah begini. Semua tertidur memang, betul. Tapi begitu mempelai prianya datang, semua yang mempelai pria datang. Semuanya bangun, mari sambut mempelai pria. Yang lima bijaksana punya lampu. Itu dulu lampu time block gitu. Tapi juga punya cadangan minyaknya. Tapi yang lima bodoh, punya lampunya punya. Lampunya punya, tapi gak punya cadangan. Karena nunggunya lama. Ini lampu habis minyaknya. Sementara yang lima bijaksana punya cadangan, diisi lagi lampu, tetap nyala. Sementara yang kedua yang bodoh, gak punya cadangan, minta sama yang bijaksana. Yang bijaksana bilang, sorry. Kita masing-masing punya bagiannya. Saya gak bisa. Kamu beli aja cepat-cepat. Akhirnya yang bodoh beli. Dan waktu beli, gak tau kemana. Hari udah mulai, malam. Nyari mungkin mana-mana gak dapet. Mereka gak siap. Waktu mempelai pria datang, akhirnya yang bijaksana masuk, yang bodoh diem di luar. Pesannya adalah satu. Sementara kita nunggu kedatangan Yesus. Yang kedua kali, roh kudus sudah dicurahkan di atas kita. Jangan pernah kehabisan minyak. Jangan biarkan api mati. Biar api keep burning. Apinya tetap nyalah. Semangatnya tetap ada. Kenapa? Karena kita punya cadangan minyaknya. Dan minyak itu bicara tentang roh kudus. Kita selalu terkoneksi dengan roh kudus. Itu yang membuat kita tetap semangat. Walaupun pekerjaan kita berat luar biasa. Walaupun mungkin pelayanan kita kayaknya Tuhan. Berat banget. Sedih banget. Kayaknya susah banget. Tapi karena ada roh kudus, kita gak akan pernah kehabisan semangat. Karena ada roh kudus, maka kita gak akan pernah kehabisan kekuatan daripada Tuhan. Kita akan selalu keep the fire on. Keep the fire burning. Tetap nyatakan bahwa api itu tetap nyalah di dalam kita. Sampai Yesus datang kedua kali. Yang pertama, yang kedua ceritanya. Saya tutup dengan ini. Dua ceritanya. Dari tadi mau tutup terus. Enggak jadi-jadi. Yang kedua. Cerita tentang seorang yang kaya raya, punya begitu banyak harta, talenta namanya. Itu memberikan talentanya sebelum dia pergi. Karena dia akan balik lagi, tapi dia pergi dulu. Dia berikan kepada yang satu, lima. Yang kedua, dua. Yang ketiga, satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, adil deh. Dia pergi. Nah, yang lima dan dapet yang lima, dapet yang dua, talenta. Diusahakan, dikerjakan. Dan mereka lakukan yang terbaik. Akhirnya yang lima punya sepuluh, yang dua punya empat. Sementara yang satu, dia sirik sama yang lain, dia tanem. Kita tahu ceritanya. Dan dia gak bikin apa-apa. Walaupun dia punya sesuatu untuk bisa melayani sebetulnya. Dia bisa lakukan sesuatu, tapi dia gak lakukan apa-apa. Pesannya begini. Sementara kita nantikan Yesus datang kedua kali, dia udah naik ke surga, dia mau datang dua kali. Ini zaman kasih karunia, roh kudus dicurahkan buat kita. Jangan kehilangan api, jangan kehabisan minyak, tapi pakai talenta yang kau punya untuk melayani. Apa talentamu? Jangan simpen. Gunakan. Multiplikasikan untuk keuntungan kerajaan sorga. Pakai itu betul-betul. Berarti apa? Kita harus lakukan, berikan talenta yang terbaik untuk bermultiplikasi. Jadikan diri saudara, jadi orang-orang yang sedang menantikan Yesus, tapi juga saudara betul-betul membangun hidup saudara supaya berkelimpahan. Bukan cuma harta loh. Karunia, kepandaian saudara, hikmat saudara, kepinteran saudara, kemampuan-kemampuan saudara. Gunakan itu. Terus pakai asah, lebih tajam lagi. Saudara lebih maju lagi. Kemarin cuma bisa dapat 10, besok dapat 20, besok dapat 30. Terus kembangkan dirimu. Sementara yang kau nunggu datangan Yesus yang kedua kali. Dan yang terakhir, yang ketiga. Waktu itu Yesus cerita, dia undang semua datang di pengadilannya. Pada saat dia datang nanti, semua kita akan berdiri di hadapan pengadilannya. Lalu dia bilang, Tuhan akan ngomong sama yang di sebelah kirinya. Sebelah kanan, sorry, sebelah kanannya. Kamu baik. Pada saat aku sakit, kamu kunjungi aku. Pada saat aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Pada saat aku lapar, kamu kasih aku makan. Pada saat aku di penjara, kamu memberikan, datang pada aku dan memberikan penghiburan. Pada saat aku susah, engkau memberikan comfort buat aku. Kamu luar biasa. Mereka tanya, kapan Tuhan, kami pernah lihat engkau telanjang? Kapan Tuhan kami pernah lihat engkau enggak makan? Memang kamu enggak lihat aku. Tapi waktu kamu lakukan untuk mereka yang betul-betul membutuhkan, kamu melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah seperti melayani aku. Good job. Baik benar perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk kepada kebahagiaan Tuhanmu. Upahnya luar biasa. Tapi sementara dia ngomong sampai yang sebelah kiri, eh kamu kemana aja? Waktu aku lapar, kamu enggak kasih aku makan. Waktu aku telanjang, kamu enggak kasih aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu enggak lakukan apapun. Kamu kemana aja? Mereka bingung. Tuhan, kapan kami melihat kamu lapar? Kapan kami melihat kamu telanjang? Waktu kamu tidak melakukan untuk mereka yang terkecil, yang patut untuk ditolong, yang patut untuk dilayani. Kamu enggak lakukan itu. Kamu sedang tidak lakukan untuk aku. Enyah dari hadapanku. Sudara, gereja diberikan janji Bapak untuk menolong gereja sebetulnya. menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sampai pada akhir nanti dia datang. Apakah kita akan kedapatan seperti yang Yesus katakan, roh Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menolong mereka yang telanjang. Menolong mereka yang kelaparan. Menolong mereka yang ada di penjara. Menolong mereka yang kesusahan. Menolong mereka yang paling miskin sekalipun. Bukan cuma miskin harta. Karena ini bukan bicara tentang miskin harta. Sudah bukan. Tapi orang yang enggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam pengertian. Entah mereka lumpuhkan, entah mereka sakit, entah mereka apapun. Mereka kekurangan karena mungkin mereka enggak punya pendidikan, biaya pendidikan, untuk bisa sekolah, dan lain sebagainya. Sudara aku, gereja dipanggil untuk itu. Kalau kita ngerasa kita dipenuhi roh kudus, seharusnya itu yang kita lakukan. Bukan cuma sekedar kita senang-senang ada di gereja dan berbahasa roh. Bukan cuma kita sedara senang-senang ada di gereja mengaruh. Mengalami karunia-karunia roh kudus dan luar biasa, oh saya diberkati, saya tenggelam dalam hadiratnya. No, no, no. Jangan tenggelamkan dulu diri sudara sebelum kita lakukan sesuatu buat orang lain. Karena firman Tuhan begini, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Tapi hukum yang kedua dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamaku manusia seperti yang kau mengasih dirimu sendiri. Waktu kita lakukan itu sudara, sebenarnya itu yang Tuhan mau. kenapa roh kudus dicurahkan buat kita. Dia akan mampukan kita untuk melakukannya dengan cara Yesus. Tundukkan kepala sudara sebentar. Datang sama dia. Pegang dada sudara dengan tangan kiri sudara. Saya mengundang hamba-hambat Tuhan yang biasa melayani perjamuan untuk maju, menyiapkan diri. Sementara sudara pegang tangan sudah di dada sudara, tangan kiri sudah di dada sudara. Angkat tangan kanan sudah di hadapan Tuhan. Bersama dengan saya, kita semua, yang melayani juga sama nanti kalau sudah siap di tempatnya. Saya mau, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, saya mau tangan yang terangkat ini akan mengatakan, penuhi aku dengan rohmu. Biar aku bisa menjadi gereja yang menjaga api itu tetap ada. Hubungan dengan roh kudus. Dan memberikan hidupku dengan semua talentaku dikembangkan. Semakin lebih baik hidupku. Semakin lebih naik. Tidak diam di tempat. Aku semakin lebih baik. Menggunakan talentaku untuk kepentingan kerajaan. Dan yang terakhir, aku mau melayani Tuhan. Sebagai tanda bahwa aku mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Katakan itu dalam hati saudara. Katakan itu dalam hati saudara. Semua kita. Semua kita. Tidak terkecuali semua kita. Katakan itu. Sementara kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak aku berdoa buat setiap kami, tangan kami diangkat di hadapanmu. Biar firman ini akan bicara buat kami semua. Kami tidak mau cuma sekedar dipenuhi roh kudus dan tenggelam di dalam karuniamu. tanpa kami tenggelamkan diri kami dalam dunia ini untuk melayani dunia ini. Pakai setiap tangan, pakai setiap hidup, pakai setiap orang. Urapi untuk pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Gerejamu, G.S.J. Betlehem khususnya, akan menjadi gereja yang berdampak buat dunia. Bukan cuma sekedar dipenuhi roh kudus, tapi berdampak buat dunia karena kepenuhan roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!